kalian lihat ya, disini transaksinya itu banyak banget ini artinya adalah beberapa wallet yang sudah ke-hack sama akun yang ini tadi nah ini banyak banget ya yang sudah kena hack disini nah jumlahnya totalnya disini sampai 21 BNB ya kalau kita lihat disini jadi ini transaksi yang dilakukan oleh wallet tadi dan transaksinya ini pun belum lama ya kalau kita lihat disini 2 jam 2 jam ya nah ini alamatnya sama jadi sudah lumayan banget yang sudah di-hack sama dia nih yo what's up guys ketemu lagi dan gue Ari masih di Indogen Crypto Channel tempat kalian nongkroh ngebahas seputar crypto oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua oke disini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan sehingga apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini ingat crypto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek crypto apa yang akan kita ambil ke depannya oke di video kali ini gua khususnya ya ingin memberikan ya sedikit bercerita juga ya dimana tadi saya itu iseng untuk mengecek saldo dari metamask saya dan seperti ada yang aneh gitu perasaan saya ada yang aneh ada aset beberapa aset yang hilang yang tiba-tiba itu jadi nol ya jadi disini saya mengecek apakah benar ada transaksi yang aneh yang tidak saya lakukan dan benar ternyata ada transaksi-transaksi yang tidak saya lakukan disitu disini saya kehilangan beberapa aset ya Alhamdulillah belum banyak atau tidak banyak yang hilang karena sisa dari saldo BNB saya di Wallet Trust Wallet ebon terakhir ya di metamask saya itu tinggal sedikit jadi untuk transaksinya itu kan membutuhkan gas fee dan gas fee nya itu karena di jaringan BNB harus menggunakan BNB disini nah kebetulan saldo BNB saya itu tidak terlalu banyak disitu karena memang metamask yang saya gunakan dan itu akunnya itu khusus buat mencari airdrop seperti itu ya ataupun buat mencari project-project yang yang masih baru kayak gitu jadi untuk resiko-resikonya itu kecil itu jadi saya sudah mengantisipasinya tapi ya lumayan juga tadi saya hitung-hitung sekitar ya tujuh ratusan ribu lah aset saya hilangnya ya Nah di sini saya ingin membagikan beberapa tips ya jadi buat teman-teman semua yang pernah mengalami atau ya jangan sampai akan terulang lagi apa yang saya alami hari ini ya karena kalau aset dari aset kripto kita yang ada di Wallet baik di trust Wallet ataupun di metamask kalau sudah ditransfer ke Wallet yang lain itu ya sudah goodbye gitu tidak akan bisa balik lagi karena ini sudah masuk ke blockchain jadi kalau Bos ini tuh bener-bener transaksinya tidak bisa diulang gitu dan bersifat abadi jadi kalau kita kena hack ya udah kalau emang sudah hilang ya udah hilang aja gitu kita nggak nggak bisa mau mengembalikannya dan kita tidak bisa menuntut ke pihak dari Walletnya tersebut ya kita tidak bisa menuntutnya karena mereka sudah angkat tangan artinya mereka juga tidak punya kuasa untuk bisa mengembalikannya pula ya jadi begitu jadi intinya di video kali ini singkat saja saya ingin membagi beberapa tips untuk untuk mencegah khususnya buat teman-teman semua agar aset-aset kalian yang ada ada di Wallet khususnya di Wallet metamask karena saya tadi kehilangan asetnya itu di world metamask agar tidak terulang itu tidak ada beberapa tips yang nanti akan saya share di sini Oke kita akan lihat dulu ya chronologisnya waktu saya mengecek tadi ya jadi pertama tadi saya mengecek di metamask saya ini ada yang aneh ini adalah salah satu akun yang saya gunakan untuk mencari kayak airdrop seperti itu ya dan koin-koin yang masih dalam istilahnya tuh proyek-proyek baru kayak gitu nah disini saya melihat ada yang aneh Padahal sebelumnya ya saya itu mempunyai token raca beberapa ratus di sini itu sisa dari pembelian telur kemarin dan sekarang jadi nol kemudian saya lihat di sini ada katana ini saya juga pernah beli di sini sekitar 6000an token ini jadi 0 dan satu lagi ada cake disini saya punya satu ke kalau nggak salah dan ini pun jadi nol saya tuh ngerasa ada yang hilang itu dan saya cek-cek ternyata benar saya lihat di sini ya jadi ini kan bisa diekspan ya kalau kalian enggak tahu tadi bisa caranya gimana jadi disini kalian bisa pilih dan expand view nanti akan dibawa ke halaman seperti ini dari sini tampilnya itu lebih luas jadi kita bisa meng-scrollnya itu lebih luas di sini nah disini aneh kemudian saya cek lagi ini kan di jaringan binance machine ya terus di akun sayang ini kan ada dua coba jadi di salah satu akunnya ini ada beberapa jaringan jadi ada etherium kronos dan macam-macam disini banyak banget ya Nah kemudian saya cek untuk di jaringan metik nah disini pun aset saya juga nol padahal sebelumnya saya ingat saya disini tuh saya mempunyai kalau nggak salah ada sekitar satu metik yang emang sengaja saya sisain satu buat transaksi di opensi nah ini jadi nol dan semuanya di nol semua padahal kemarin di eth itu masih sisa sekitar 0,00 berapa gitu ya sekitar 50ribuan lah seingat saya itu ya tapi kok jadi nol semua saya heran disini terus kemudian saya cek yang di jaringan ethereum saya dan ini karena jaringan ethereum itu membutuhkan gas fee yang mahal dan sisa dari ethereum saya itu tinggal sedikit jadi tidak bisa si hacker ini untuk mentransfer aset saya yang dari jaringan ethereum ini makanya yang shld ini tidak tidak hilang karena untuk mentransfernya ini membutuhkan gas yang lumayan kemarin saya juga udah mencoba dan sekitar 2 jutaan untuk gas fee-nya aja jadi ini masih aman di jaringan ini nah kemudian karena saya curiga saya cek di sini kan kalian bisa cek untuk eh history ya dari transaksinya tuh ada apa enggak nah saya cek untuk di jaringan BSC itu tadi dengan BSC ya nah disini cek di view account in Explorer nanti kalian dibawa ke sini nah disini itu semua transaksi itu terikot ya baik yang kita lakukan ataupun yang tidak sadar kita lakukan ya di sini seperti kita sedang mencari airdrop ataupun apapun disini transaksi akan terikot dan benar waktu saya cek di sini ada transaksi yang tidak saya lakukan nih ada empat transaksi di sini dan waletnya pun ini tapi sama semua kalau kalian lihat ya ini saya mau semuanya belakangnya itu 621 ini juga 621 621 ya ini juga 621 nah yang satis tadi saya bilang Atana Inu ini saya mempunyai 6289 token ini sudah kosong 0 tidak ada dan radio caca saya mempunyai 2680 token juga udah nol hilang dan 1,2 untuk pancake ya untuk keknya ini juga enggak ada serta satu lagi nih yang bom-bom koin Bomber koin ya tapi koin Anis juga hilang 0,6 ini untuk kemarin saya udah memakai koinnya tokennya yang jadi enggak hilang semuanya sudah saya beliin Oh Hero jadi saya selamat dari sini ya Nah kemudian kalau kita cek ini dompet siapa ya ini dompet siapa kalau di blockchain kita tuh cuman bisa men tracking alamat waletnya saja tapi kita tidak mengetahui ini dompet punya siapa itu salah satu kekurangan dari blok c-nya ya karena bersifat desentral dan tidak akan anonim makanya disini meskipun kita tahu alamat dompetnya kita tidak bisa mengetahui orang yang memiliki dompet ini siapa Nah ini kalau kalian klik ya kalau kita klik kalau akan dibawa ke sini nah alamat ini adalah alamat yang tadi melakukan hacker tadi yang melakukan dan pising tadi Nah di sini alamat walet ini melakukan transaksi di sini dan trikot semua di sini kalian lihat ya di sini transaksinya itu banyak banget ini artinya adalah beberapa walet yang sudah ke-hack sama akun yang ini tadi nah ini banyak banget ya yang sudah kena hack sini nah jumlahnya totalnya di sini nyampe 21 BNB ya totalnya ada 469 apa ini Oh 10.000 US dollar ya kalau kita lihat di sini nih jadi ini transaksi yang dilakukan oleh walet tadi dan transaksinya inipun belum lama ya kalau kita lihat sini dua jam dua jam ya Nah ini alamatnya sama tuh 6 f21 621 ya jadi sudah lumayan banget yang sudah di-hack sama dia nih udah berapa ini udah banyak banget ya di sini ya Oke jadi intinya seperti itu ya kita tidak bisa mengetahui alamat dari orang yang menghek ini meskipun kita tahu alamat ataupun address dari waletnya itu salah satu kekurangannya ya Nah di sini saya ingin membagikan beberapa tips ya jadi buat kalian nanti agar walet di metamask kalian itu aman Oke jadi yang pertama saat jangan pernah membagikan prase ataupun kata prase walet kalian ya dan juga passwordnya jangan pernah membagikan kepada siapapun dan jika nanti kalian itu seumpama diketahui prase dan juga passwordnya nanti orang tersebut bisa masuk ke akun walet kalian dan bisa mentransfer aset kalian ke dompet orang itu jadi bahaya kalau sampai ketahuan ke orang lain ya jadi hati-hati buat teman-teman jika mempunyai ataupun mendapatkan SMS ataupun mendapatkan email yang gak jelas dan meminta prase jangan pernah dikasih itu adalah pising ya itu adalah hacker ya kemudian yang kedua kalau bisa ya jadi setiap kali kalian itu harus selesai melakukan aktivitas yang menghubungkan dompet itu diusahakan untuk melock ya Nah contohnya seperti ini simpel caranya jadi kalian klik untuk extension dari apa metamask nya kemudian kalian klik di sini di sini ada tulisan log Nah kalau kalian klik nanti dia akan telok ya tidak akan kekunci dan jika untuk melakukan rasanya lagi harus memasukkan kuncinya lagi seperti itu Oke jadi ini bisa dikunci ini jadi jangan lupa setiap kali setelah kalian ya ya ambil contoh lah seperti kalian mau mengikuti airdrop ataupun presel kayak gitu dimana harus menghubungkan walet kalian ke website itu dan kalau sudah selesai prosesnya jangan lupa untuk mengkunci walet kalian agar aman aja ya karena kita tidak tahu ya apa yang kita hubungkan itu ataupun website yang kita hubungan gitu kan kita tidak tahu di situ ada ada apa gitu kan Oke jadi kita istilahnya mengantisipasi aja kemudian yang kedua yang ketiga ya jangan pernah hubungkan walet kalian ke website-webset yang enggak jelas Nah jika memang harus kalian itu seumpama ya mengikuti ICO IDO atau IGO kemudian websitenya itu enggak jelas ya mungkin masih di presel sel ataupun private share kayak gitu kalau bisa gunakan akun yang kosong aja ya kita ambil contoh lah seperti ini ya di sini kan ada akun saya punya duanya penyangan ya Nah gunakan akun yang istilahnya itu tidak ada aset-aset yang lain gitu Jadi kalau kita memang butuhnya itu cuma modal yang kita gunakan untuk preser itu ataupun kita hanya membutuhkan koin buat kesvinya ya kita sediakan itunya aja ya jadi jangan kecampur dengan aset-aset penting yang berharga kita jadiin satu dengan walet yang kita hubungkan ke website itu jadi sangat berbahaya sekali ya karena kita tidak tahu website itu seperti apa di dalamnya gitu bisa aja disitu ada hacker ataupun ada script yang kemudian kalau kita hubungkan dompet kita maka script itu akan bisa masuk dan menghack akun dompet kita jadi sangat berbahaya sekali dan itu juga terjadi Wah udah aset kalian tinggal kenangan ya Oke jadi itu yang ketiga kemudian yang keempat jangan Sweep token-token yang nggak jelas dari mana datangnya jadi istilahnya kalau kalian pernah dengar namanya adalah dusting attack ya kita ambil contoh lah nah disini saya punya kupu koin dan pokok ini saya udah saya konekin ke walet metamask saya yang ini ya macam ini ya Nah kalian lihat di sini di sini kalau kalian klik di waletnya saya mempunyai token-token yang nggak jelas di sini saya nggak pernah merasa mempunyai token kayak power kau nft.net kemudian ada link.linkpay.io dan lain-lain ini saya nggak pernah merasa mempunyai token-token ini tapi kenapa tiba-tiba ada di sini pada di sini habis yang nggak ada kan nah tokennya kayak gini itu jangan pernah di Sweep ya jadi ya okelah biar masuk apa-apa tapi nggak usah di Sweep jangan sampai di Sweep jadi kalau nanti kalau kalian Sweep itu seakan seperti inilah logikanya kalau kalian Sweep itu script yang dibikin sama si hackernya itu akan masuk ke program dari waletnya dan bisa langsung menghabiskan atau mengambil aset yang ada di walet kalian yang terhubung dengan tokennya yang masuk tadi ya Nah asalnya kau bisa masuk seperti ini gimana cara caranya saya juga tidak tahu ya gimana token-token yang nggak jelas itu tiba-tiba bisa masuk ke walet kita itu saya juga enggak tahu ya gimana ceritanya atau mungkin dia mendapatkan alamat address kita dari mungkin grup-grup telegram jadi kalau kalian pernah ikutan airdrop itu kan ada beberapa syarat ya gimana kita harus menghubungkan atau mengikuti tes-tes yang ada di airdrop itu ya ya contohnya kita harus ikut ketuk telegram grupnya telegram channel terus harapnya harus memberikan alamat binance machine-nya seperti itu nah kemungkinan juga seperti itu jalur aksesnya si token-token nggak jelas ini masuk ke dompet kita ya jadi harus hati-hati kayak jadi jangan pernah di Sweep ya yang kayak gini nih yang gak jelas di sini kan saya punya lumayan banget nih seperti contoh nipo nft.net ya saya nggak pernah punya token ini tapi saya punya 96.000 disini dan totalnya ada 49.000 dollar nih kalau saya uangin udah lumayan banget kan tapi saya nggak pernah mempunyai atau merasa ikutan airdrop ataupun presa dan sebagainya tentang token ini saya nggak pernah merasa Oke jadi jangan pernah di Sweep kemudian selanjutnya yang kelima selalu hapus koneksi ke website yang tertaut ini maksudnya begini kita kan sering ya kalau seumpama membuka web kemudian untuk menggunakan webnya itu seperti contoh ya kita harus farming staking dan lain sebagainya itu kita harus menghubungkan bolet kita ke web itu harus connect boletkan nah nggak papa nggak masalah tapi kalau sudah selesai ataupun kita sudah tidak perlu menghubungan lagi alangkah baiknya itu harus di eh diputus untuk tautan dari world kita caranya gampang banget sebenarnya kalian klik aja untuk extension di sini nah kalau sudah keluar besar jadi jaringannya dengan apa waktu kalian mengkonekkan websitenya itu kemudian kalian klik titik tiga di sini kemudian kalian klik yang connected sites maksudnya adalah site atau website yang terkoneksi dengan world ini dan disini kalau punya saya ini kalau saya buka jadi banyak banget website-website yang connect di akun metamask saya yang yang ini ya ini banyak banget nah usahakan kalau udah selesai itu kalian hapus ini jadi kalian bisa klik untuk ini untuk meng-man connect kan ya atau memutus jaring atau hubungannya bisa kalian klik nah diskonek terus aja sebetul ya jadi usahain kalau bisa jangan sampai ada yang masih terkonek dengan world kita kalau kita memang suatu hari lagi atau suatu waktu membutuhkan koneksi lagi ya kita tinggal mengkonekkan secara manual lagi nah jadi dengan cara itu kita secara nggak langsung iya sedikit menghindari lah atau antisipasi aja kalian baca di sini ya ini nama dari walau saya nah bons gaming ini is connected to the site jadi alamat dompet saya ini terkoneksi dengan site-site ini yang ada di sini ya website-website ini nah they can view your account address mereka bisa melihat alamat akun-akun kalian jadi mereka tuh bisa melihat akun-akun kalian dan isi dari walet kalian tidak menutup kemungkinan kan Nah jadi ya kita antisipasi aja ngapain sih kalau kita konekin kalau kita tidak membutuhkan tampangnya kan seperti itu jadi hapus aja semua koneksi koneksi ini biar kita aman ya aku sampai habis kalian terus aja kalau emang banyak ya kalau saya ini lumayan-lumayan jadi nanti akan saya teruskan sendiri kemudian yang keenam tipsnya jadi yang keenam ini kalau bisa kalau bisa kosongkan saldo yang kita gunakan sebagai gas fee ya contohnya kalau di jaringan BNB dengan kita akan membutuhkan gas fee dari BNB itu ya kalau biasa mainnet kita membutuhkan gas fee-nya dari BNB kemudian kalau dimetik kita akan membutuhkan gas fee dari token matiknya atau koin matiknya dan kalau di atrim juga kita juga membutuhkan gas fee dengan menggunakan koin eth nah kalau bisa kalian kosongkan tapi kalau tidak bisa ya minimal itu jangan disisain yang banyak ya sisain aja yang dikit aja gitu seenggak-enggaknya untuk divitasnya aktivitas transfer itu tidak bisa bisa dilakukan ya contohnya seperti inilah disini saya sisain cuma 0,016 BNB ya di jaringan BSC mainnet nah dengan sisa seperti ini orang itu hacker tidak bisa mentransfer aset-aset yang lain jadi karena untuk mentransfer itu kan membutuhkan gas fee kalau gas fee-nya enggak cukup ya enggak bisa ditransfer jadi untung saja saya gas fee-nya cuma dikit jadi sini Oke jadi kalau bisa kalian tuh kosongkan tapi kalau tidak bisa dikonsongkan jangan simpan atau sisain saldo yang kita gunakan sebagai gas fee itu terlalu banyak ya jadi jangan sampai bisa digunakan untuk mentransfer aset kita Oke kemudian yang ketujuh yang ketujuh ini terserah kalian ya jadi usahakan jika kita mempunyai aset-aset dalam jumlah besar itu dipisah dari akun atau akun dompet yang kita gunakan sebagai tautan untuk website-website yang kita gunakan untuk airdrop ataupun presel private share kayak gitu ya jadi dibisa aja dompet yang kita gunakan itu jangan sampai tersampur gitu intinya seperti itu ya dan kalau bisa disimpannya di kode-wollet ya seperti contohnya kode-wollet itu seperti trezor ledger dan elipal ya ya kalau kalian belum tahu sih kan buat itu kan ada dua jenis sedap kode-wollet dan hotwollet ya kalau kode-wollet itu berupa hardware jadi kita menyimpan aset kripto kita tuh di hardware ya seperti layaknya USB ya seperti itu jadi kita menyimpannya tuh di dalam flash disk atau USB flash disitu kalau yang hotwollet kita tuh menyimpannya di exchange ataupun di walet seperti ini ya kayak metamask kayak gitu itu itu masih masih rawan gitu kan jadi untuk lebih amannya kalian beli perangkat untuk menyimpan kripto kalian di kode-wollet ya seperti yang tadi saya bilang trezor ledger dan juga elipal Oke jadi itu tadi sedikit tips ya buat teman-teman semua agar dompet kripto kalian aman dan terhindar dari hacker jadi semoga informasi tadi itu bermanfaat dan dengan sharing pengalaman saya tadi ini teman-teman bisa mengambil pelajarannya Oke Oke terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami ingatkan kembali jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian jaga kesehatan kalian keep health dan keep cuan abone ol abone ol Terima kasih telah menonton